Kehidupan masyarakat di Indonesia memang syarat akan mitos, khususnya orang Jawa. Bagi orang Jawa, banyak hal yang dekat dengan kehidupan, yang dipercaya Pamali bila dilakukan. Namun nyatanya hal yang dianggap mitos dan Pamali ini memiliki sisi logis yang relevan dengan realitasnya. Mitos sebenarnya disebar untuk hal-hal yang baik, tidak menyesatkan. Apa saja sih mitos yang sering kita dengar itu? Kalau nyapu tidak bersih, maka suaminya brewokan. Orang-orang masa lampau khususnya perempuan menyukai pria mukanya yang bersih dari brewok. Mitos ini dibuat untuk menakut-nakuti perempuan agar mereka menyapu dengan sungguh-sungguh. Tak ada kotoran atau debu yang tersisa. Brewok pada masa itu melambangkan hal-hal yang belum bersih. Jadi kalau kamu malas membersihkan rumah, kamu juga bakal dapat cowok yang malas membersihkan badan juga. Anak gadis yang duduk di depan pintu dipercaya sulit dapat jodoh. Pemikiran ini sebenarnya berkembang untuk mendidik perempuan agar berlaku sopan. Sebab duduk di depan pintu adalah hal yang kurang sopan. Karena secara langsung menghalang-halangi orang untuk masuk atau keluar dari ruangan. Pamali makan menggunakan tutup piring. Mitos ini berkembang dengan maksud yang baik. Tutup piring diciptakan bukan dipakai untuk makan. Pemahaman itu bermaksud mengembalikan perang-barang sesuai dengan fungsinya. Bayangkan kalau kamu makan dengan tutup piring, pasti menjadi belepotan dan tak karuan. Sebab tutup piring didesain bukan untuk wadah makanan. Duduk di atas bantal nanti jadi bisulan. Sama seperti mitos tutup piring, mitos ini berkembang sebagai upaya mengembalikan fungsi barang. Bantal mulanya memang dibuat untuk kepala, bukan untuk kaki atau bagian tubuh lainnya. Kalau diinjak atau diduduki, bantal jadi kotor, kepala pun ikut kotor saat bantal itu dipakai. Gadis yang makan sayap ayam bisa jauh dari jodoh. Sayap ayam mengandung banyak lemak. Dihawatirkan remaja yang hormonnya sedang tak stabil akan jerawatan setelah makan sayap ayam yang terlalu banyak. Itulah yang dimaksud jauh dari jodoh. Kalau kulit muka tak bersih, gadis dianggap sulit dapat pacar. Namun lagi-lagi ini hanya soal pemahaman. Bersiul saat malam hari berarti memanggil syetan. Orang pada dasarnya memang takut setan, karenanya mitos ini dibuat agar orang tak bersiul kalau malam hari. Sebab dapat mengganggu tetangga sekitarnya, apalagi di desa suasananya amat sunyi saat malam. Jadi bersiul akan mengganggu istirahat seseorang. Hal ini juga berhubungan dengan asas kesopanan. Potong kuku malam-malam itu pamali. Sebenarnya mitos ini dibuat untuk menghindari agar tangan orang tak terluka saat memotong kuku malam-malam. Apalagi zaman dulu belum ada penerangan listrik. Saat malam gelap, bisa-bisa bukan kuku yang terpotong, tapi tangan yang akan tergores. Keluar saat maghrib bisa diculik wewek gombel. Orang zaman dulu apalagi anak-anak sangat takut dengan wewek gombel yang kabarnya suka menculik. Mitos ini dibuat agar anak-anak tak keluar kala maghrib. Sebab maghrib adalah waktunya orang beribadah dan istirahat dari aktivitas seharian. Maghrib juga jadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Itulah sebabnya mengapa mitos ini dibuat dan berkembang di tengah masyarakat. Jangan pakai baju hijau atau biru bila ke pantai selatan Sebenarnya alasan ini cukup logis. Pakaian berwarna hijau atau biru jadi terlihat samar ketika orang mengenakannya di pantai. Ditakutkan jika ada ombak besar menghantam dan orang tersebut terseret gelombang. Pingsar kesulitan menolong korban karena warna pakaiannya hampir sama dengan warna laut. Mengambil makanan di meja makan sebelum orang tua mengambilnya dianggap pamali. Lagi-lagi alasan logis dari mitos ini adalah soal asas kesopanan. Orang Indonesia khususnya orang Jawa amat menjunjung nilai kesopanan. Menurut mereka tak sopan bila mendahului orang tua makan. Mitos ini mendidik anak-anak untuk menghargai orang yang lebih tua. Makan sambil tiduran bisa jadi ular. Orang dulu percaya kalau makan sambil tiduran bisa jadi ular. Alasan logisnya tentu soal pencernaan. Makan sambil tiduran tak baik untuk pencernaan dan bisa membuat orang sakit. Karena itu mitos tersebut dibuat untuk menakut-nakuti orang zaman dulu. Terima kasih telah menonton!